Orang yang mencintai Allah, itu akan mencintai ucapan Allah SWT. Al-Quranul Karim, bagaimana hubungan antum dengan Al-Quranul Karim? Kata Uthman bin Affan, dia mengatakan, Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Tidak pernah puas. Artinya bukan bosan baca Al-Quran. Tidak ada orang Islam itu bosan baca Al-Quran. Kenapa? Karena ini kalamullah. Subhanallah. Dan Al-Quran ini surat cinta dari Allah kepada manusia. Kita jamaah kalau dapat surat cinta, Anda masih ingat di Saudi itu kadangkala adalah TKW-TKW yang menjalin hubungan tidak benar. Sama sebagian orang-orang Bangladesh kadangkala di situ. Itu dilempar surat dari cendela. Ini orang Bangladesh, teman kita. Biasa surat ke masjid dia. Dia dapat surat cuma bahasa Indonesia. Gimana bacanya? Gitu dia. Dia datang ke tempat kita. Tolong kau terjemahkan. Kenapa? Karena dia tahu ini surat dari kekasih dia. Walaupun gak ngerti artinya aku ingin tahu apa yang diucapkan kekasihku. Wal-Quranul Karim. Itu risalah dari Allah SWT kepada hamba-hambanya. Berapa kali kita baca Quranul Karim. Quranul Karim itu, Dan ingat jemaah. Kita umat Islam ini. Umat Islam tidak akan pernah jaya. Tidak akan pernah terhormat kembali. Kejuali mereka kembali kepada Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihada alkitabi akwaman, Wa yadau bihi akharin. Sesuanya Allah akan mengangkat derajat. Sebagian umat. Dengan Al-Quranul Karim. Allah angkat derajat mereka. Dan Allah akan rendahkan mereka dengan Al-Quran. Ketika mereka tidak mau membaca Al-Quran. Tidak mau mengkaji Al-Quranul Karim. Maka Alhamdulillah di negeri kita, Kita melihat perubahan yang sangat signifikan. Terhadap kecintaan orang kepada Al-Quranul Karim. Sekarang ini banyak yang namanya rumah tahfid. Rumah Quran. Dulu waktu anak kecil tidak ada. Sekarang sudah banyak taman-taman Al-Quranul Karim. Raudatul Quran ya Masya Allah. Dan sekarang kita melihat generasi yang, Generasi anak-anak kita nih. Anda lihat. Sudah banyak yang hafal Quran. Dulu kita baca saja tidak benar. Sekarang Masya Allah. Bapak-bapak rasakan anaknya sudah hafal satu jus. Padahal bapaknya sudah umur 60 tahun. Jus amma tidak hafal-hafal. Nah. Karena kadang-kadang kita memang tidak punya keinginan untuk menghafal. Makan Tumli. Ini sebuah fenomen yang sangat indah sekali. Ada satu yang mengatakan Indonesia sekarang ada Indonesia mengaji. Nah. Kemudian Indonesia menghafal. Sampai di TV-TV umum itu ada acara itu. Indonesia menghafal. Yang ketiga. Yang ketiga. Nanti Indonesia memahami. Bukan cuma hafal. Tapi bagaimana memahami Al-Quranul Karim. Yang keempat. Indonesia beramal. Artinya mengamalkan apa yang sudah difahami dari Al-Quranul Karim. Karena terus terang ketika negeri kita dijajah Belanda. Selama 350 tahun. Itu usaha Belanda untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran sangat besar sekarang. Makanya Belanda itu paling takut sama jemaah haji. Soalnya jemaah haji kalau pulang dari Mekah. Itu akan membuat perubahan di negeri. Segankan sekarang. Kita sedih. Jemaah haji Indonesia berapa? 200. Katanya mau dibalikan asal. Kuatannya 210 ribu. Seharusnya mereka ini setiap tahun mewarnai masyarakat. Dengan haji yang mereka dapat. Tapi karena. Ya Wallahu'alam. Atau karena masalah niat. Atau kurangnya ilmu. Sedangkan dulu jemaah haji di masa Belanda itu. Masya Allah. Mereka bawa ilmu pulang ke Indonesia. Kembali kepada usaha Belanda. Membuat orang Islam jauh dari Al-Quran. Dulu itu menerjemahkan Al-Quran. Tidak boleh. Bahkan orang yang cukup baca. Sekarang Alhamdulillah. Terjemahan Al-Quran itu ada. Dan di HP-HP antun semua ada. Maka mulai saatnya antun sekarang ini merubah. Baca satu halaman. Dibaca artinya. Apa sih yang Allah inginkan. Para jemaah. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Karim panggilan. Ya Ayuhal Lathina Amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tanyakan kepada Antum. Berapa kali Antum baca. Ya Ayuhal Lathina Amanu. Dan faham. Sebagian di antara kita. Ya kera'ul Quran. Wal Quranu. Ya subuh. Orang baca Quran. Padahal Quran mencelah dia. Tapi dia gak sadar. Kenapa? Karena dia gak faham. Maka saatnya kita memahami. Baik. Pertanyaan Anda tadi. Berapa kali Allah mengatakan. Ya Ayuhal Lathina Amanu. Dalam Al-Quran Al-Karim. Wahai orang-orang. Yang beriman. Antum beriman semua kan. Iya Allah Ustaz. Jangan main-main. Nah Masya Allah. 8-9. Antum udah hitung. Tahu dari mana Antum? Tahu dari mana 8-9? Ilmu itu diamalkan jamaah. Bukan cuma 8-9. Dibaca. Dicari itu 8-9. Kasih tanda. Antum baca Quran. Contreng satu. Ya Ayuhal Lathina Amanu. Ini Allah panggil aku nih. Apa sih yang Allah inginkan? Oh aku gak boleh makan riba. Ya Ayuhal Lathina Amanu. Ya Allah mudah-mudahan aku bisa meninggalkannya. Cari lagi. Ya Ayuhal Lathina Amanu. Nisrat Al-Hujurat. Umbamanya. Ijtani bukathirun minadzon. Wahai orang-orang periman. Jauhi berperasangkah. Oh. Allah minta aku menjauhi berasangkah. Jadi kita tahu sama apa yang Allah inginkan dari kita. Aturan-aturan kalau kita gak faham. Akhirnya kurang bermanfaat buat kita. Kadang-kadang Antum melihat di beberapa tempat tulisan danger. Ada anak-anak main di sana. Dia kenapa main? Karena gak tahu artinya danger itu. Berbahaya. Tapi ketika tahu berbahaya orang akan menjauh. Berapa banyak sekarang umumnya orang yang melanggar di rambu-rambu lalu lintas. Ketika ditegor sama polisi. Apa kata dia? Maaf pak. Saya gak tahu kalau ternyata tanda itu larangan. Apa dimaafkan sama polisi? Iyalah. Kita harus saling memaafkan. Gak ada polisi memaafkan. Ditilang antum sama polisi. Kenapa? Karena Antum dapat SIM itu udah belajar. Antum dapat SIM udah belajar. Jadi gak ada Antum sebagai umat Islam. Alhamdulillah. Quran udah mudah jaman. Maka itu tanda cinta. Yang tanda cinta itu белau-igible. Keterinyaku'mah Keterinyaku. Alhamdulillah.